Di situ ada kuburannya, katanya orang Kristian, itu kuburnya Jesus. Lalu kemudian di sebelah pojok lagi di Al-Azhar, sudah ke sana. Oh itu namanya Fyadaloros? Iya, betul. Yang diakui sebagai kain kafani Yesus, yang adalah Tuhan dan juruselamatnya orang Kristen, ternyata mayat muslim. Masya Allah. Tuh. Di Jerusalem itu, Ustadz, di Jerusalem itu kan ada kuburnya Jesus. Oh di sebelah mana tuh? Ada kuburnya Jesus. Enggak, itu pura-pura bohong. Iya, saya faham. Saya kaget. Oh ada kuburan Jesus, di sebelah mana ya? Memang itu bohong. Iya, bohong. Saya kaget tuh. Saya sempat lemes loh, saya. Iya lemes, saya. Soalnya diprank sama saya. Saya tukang prank juga. Jadi dari Masjid Umar bin Khattop, terus belok kanan, terus sampai di situ ada kuburnya, katanya orang Kristian, itu kuburnya Jesus. Lalu kemudian di sebelah pojok lagi di atas, sudah ke sana. Oh itu namanya Fyadaloros? Iya, betul. Terus di sebelah kanan, di atas itu, tempat berlarinya Nabi Isa. Lalu terus sampai ke tempatnya, apa namanya, ada tempat, satu tempat di sana itu, di atasnya kuburnya Rabbi Atul Adawiyah. Itu ada tempat berdirinya Nabi Isa, diantar ke atas langit sana. Iya. Apakah perjalanan itu, memang yang diyakini oleh orang Kristian, itu benar juga diyakini oleh orang Islam? Tidak. Tempat-tempat itu benar enggak, Rabbi? Enggak. Tempat-tempat itu adalah gambaran dari, justru didapatnya informasi itu dari orang Muslim. Sebagai titik-titik yang diikuti dalam pemahaman Islami. Iya, iya. Orang Kristian dan orang Yahudi enggak punya titik, Ustadz. Enggak punya titik ini, titik ini, titik ini, enggak. Jadi kalau kubur itu, istilah kubur, karena itu sebetulnya gini, orang-orang Islam pada zaman, apa, Konstantinopel itu apa? Zaman apa ya? Khilafat Salaminiya, Osmania. Iya, Osmania. Osmania? Pada zaman, ya, Osmania ya, Konstantinopel ya. Pada zaman Konstantinopel, itu, maaf ya Ustadz, itu berupa ejekan buat orang Kristen. Jadi ketika ditunjukin, ini loh, di sini Isa pernah berdiri, konon katanya, pasti begitu. Iya, iya. Konon katanya Isa berdiri. Di sini Isa berlari-lari. Lalu di sini, Nabi Isa pernah jatuh, dan ini tempat kuburnya. Itu sebenarnya pada zaman Konstantin, itu untuk mengejek para pensiara Kristen yang datang ke situ. Karena mereka percaya itu tempat, sementara Yahudi aja yang punya tempat itu, bilang itu bukan. Ngerti enggak? Ada orang-orang pensiara bule, nih. Roma, Italia, pendatang. Oh, ini makamnya Jesus. Nah, orang yang tinggal di situ hari-hari aja, udah ribuan tahun, orang Yahudi bilang, iya, bukan. Ini bukan. Jadi kata ejekan. Nah, yang mengantar, itu biasanya orang-orang Arab Palestina. Iya, betul. Orang Arab Palestina yang mengantar itu. Namun, itu sebetulnya bukan, inilah, lihat. Ini adalah makam Yesus. Itu ejekan. Ini makam Yesus, menurut lo. Gitu. Menurut kamu ini makam Yesus. Nah, orang Yahudi aja kagak tahu ini makam Yesus apa bukan. Itu sebetulnya ejekan. Jadi poin, contoh Via Dolorosa. Jalan-jalan Yesus, jalan salib itu. Itu enggak pernah ada. Tapi kenapa para guide bilang, ini dia jatuh di sini. Itu sebetulnya ejekan buat para turis. Para turis yang beriman banget, gitu. Ih, bener, dia jatuh di sini. Orang yang dibilang, kapan dia jatuh di situ? Enggak pernah tahu, anggap, gimana. Ada yang di sini dari Brojol Orok. Enggak pernah tahu itu Yesus di situ. Itu Yesusnya aja kemana, enggak tahu. Ustadz, gini. Ketik ini aja deh. Ketik, ketik aja. Ini jawabannya buat menguatkan, Ustadz. Ketik aja, ketik. Ini pengetahuan ini. Iya. Ilmu, ya. Shroud of Turin. S-H-R-O-U-D. S-H-R-O-U-D. Shroud of Turin. Wikipedia aja buka. Kalau sudah terbuka, Wikipedia. Geser ke bawah. Cari radiocarbon... Deoksida. Bukan, itu tes radiocarbon, ya. Ken kafan. Ya, ken kafan. Cari ke bawah, ada judul perikopnya, judul bacaannya itu, tes uji karbon apa-apa. Uji karbon apa-apa ya? Radiocarbon. Ada, radiocarbon apa itu? Radiocarbon, The King of the Sword of Turin Nature. Iya, itu Wikipedia, betul. Klik. Lalu cari. Masuk ke Wikipedia dulu, mana? Masuk ke Wikipedia dulu. Oh, masuk dulu. Wikipedia cari judulnya. Sword of Turin. Radiocarbon. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada enggak radiocarbon? Entah. Itu di mana histori, Ada enggak tuh, sebentar. Sebentar, ini. Conservation. Scientific Analysis. Scientific Analysis-nya diklik, terus cari radiocarbon. Radio. Radiocarbon, ada? Enggak. Judulnya tebal, tulisannya. Ada. Ada. Radiocarbon dating. Itu diterjemahkan, bacain, Ustaz. Ini nih, saya mau bilang. Bahwa sebetulnya orang-orang Kristen yang kesana lagi diecek. Karena mereka tahu semuanya enggak ada. Ustaz, tolong dibaca. Sebentar, sebentar. Setelah diskusi bertahun-tahun, Tahta Suci mengizinkan penanggalan radiocarbon pada bagian-bagian dari contoh yang diambil dari sudut kain kafan. Tes independen pada tahun 1988 di Universitas Oxford, Universitas Arizona, dan Institut Teknologi Federal Swiss menyimpulkan dengan keyakinan 95% bahwa bahan kain kafan itu berasal dari tahun 1260 sampai 1390 Masehi. Penanggalan abad ke-13 hingga ke-14 ini terlalu baru bagi kain kafan Yesus. Enggak pernah ada. Kain kafan itu untuk dikaitkan dengan Yesus. Baik, syukur. Ada tiga hal penting yang diimani oleh orang Kristen kalau perangkat ke Yerusalem. Beda sama orang Islam. Orang Islam ke sana dikasih tahu, ini tempatnya Yesus. Pasti orang Islam berpikir begini. Ya, ini menurut Anda, gitu ya. Atau menurut kisah. Bukan diimani, karena di Al-Quran tidak ada. Enggak ada, ya. Yesus yang Nabi Isa diangkat. Nah, gitu aja udah, selesai. Tapi kalau mereka diimani tuh. Nah, langsung dibuktikan. Dan ada tiga bukti utama orang Kristen pegang. Pertama, kain kafan Turin. Ternyata kain kafan itu punya kain kafan orang Islam. Ustaz Dhani mana? Yang kita buka, betul? Itu kain kafan orang Islam. Yang diambil menjadi namanya Mandilion. Pada tahun 593 Masehi. Oleh seorang perempuan yang dianggap suci. Namanya Santo Veronika. Mandilion. Mandilion itu artinya apa? Handuk. Bayangkan, masa wajah Tuhan ada di handuk? Itu penghinaan. Dan bukan orang Islam yang bikin. Orang Kristen sendiri. Nah, lalu dia bilang handuk itu adalah kain kafan. Ternyata kain kafan punya orang Islam. Saya sama Ustaz Dhani buka malam itu. Kain kafan milik orang Islam. Dan gambar di situ, gambarnya Jesus begini nih. Menutupi kelamin. Coba perhatikan gambar The Shrout of Turin. Shrout of Turin, klik gambar. Gambarnya begini dia. Di kain kafan itu begini. Dia menutupi kemaluan. Dia menutupi kemaluan. Jenggotan. Ya, udah ada. Ada gambarnya. Ada gambarnya ini. Nih, gini. Ada gambarnya coklat warnanya. Iya. Tuh. Coklat warnanya. Yang diakui sebagai kain kafan Yesus. Yang adalah Tuhan dan juruselamatnya orang Kristen. Ternyata mayat Muslim. Masya Allah. Tuh. Saya sama Ustaz Dhani pernah bongkar itu. Namanya The Image of Edessa. The Image of Edessa. Itu mayatnya orang Islam. Mayatnya orang Islam jadi Tuhannya orang Kristen. Itu. Lihat. Itu, lihat. Bukan saya yang bilang. Tuh. Itu. Waduh. Kejam. Google kejam. Google itu kejam. Ya. Kita udah tahu. Ada tiga poin utama orang Kristen pegang. Pertama adalah kain kafan ya. Ternyata kain kafan itu tahun 1200 Masehi. Dan itu punya orang Islam. Abad 13, abad 14. Nah. Wajah di situ adalah wajah seorang laki-laki Islam. Jadi Tuhan. Udah. Saya bilang. Selamat siang. Shalom. Hallelujah. Engkau menjadikan seorang Muslim. Menjadi Tuhan. Nomor dua. Namanya Yehohanan. Ketika aja Yehohanan. Wikipedia. Yehohanan. Ya. Untuk membuktikan apa sih? Ya buka aja. Wikipedia. Yang pertama sudah. Yesus wajahnya. Yang gondrong itu gondrong. Bewakan. Itu ternyata orang Islam. Bukan saya yang bilang. Itu yang bilang. Yehohanan. Yehohanan. Wikipedia ada? Ada. Ada gambar paku. Ditumit. Ya. Ya. Oh iya. Ya. Paku yang orang bilang. Yesus dipaku disalib. Bukan punya Yesus. Ayo. Gimana? Ternyata paku itu. Adalah milik seorang laki-laki. Yang namanya. Yehohanan. Tahun dia disalib. Sama dengan tahun Yesus. Tanggalnya. Sama dengan tanggal Yesus. Berarti Yesus. Bukanlah. Yang disalib. Itu punya Yehohanan. Dia pakunya bukan disini. Bukan disini. Bukan. Tapi pakunya disini. Sama ditumit. Lihat ya itu. Ditumit kan. Tumitnya hancur ini. Dipaku. Tumit. Namanya Yehohanan. Jadi. Orang bilang. Yesus disalib. Kata siapa? Itu salibnya Yesus. Pakunya ada. Ih sorry ya. Ngaku-ngaku. Kepo. Itu punya Yehohanan. Bukan Yesus. Demikian. Nomor tiga. Buktinya adalah. Tiba. Tes tes. Ketik. Titulus cruxis. Sebentar. Oh iya. Oh iya iya. Yang Yehohanan. Iya. Itu yang mengatakan bahwa itu kakinya seorang muslim siapa? Oh bukan kakinya. Kain kafan seorang muslim. Itu yang menyatakan orang-orang yang meneliti radiocarbonize. C14 dari guntingan kain kafan. Itu yang tadi strot tadi. Yang strot. Yang strot. Nah yang islam itu strot. Nah kalau yang laki-laki ini orang Yahudi. Paku. Paku ini orang Yahudi. Revolusioner. Tapi tidak ada kata-kata muslim seorang Yahudi muslim. Enggak ada ya. Enggak. Enggak ada. Jadi yang saya bilang muslim itu untuk strot. Untuk kain kafan. Itu milik orang Islam. Tahun 1200 berapa tadi tuh? Berarti 1200 tahun bedanya jauh banget. Nah yang kalau paku itu orang Yahudi. Pejuang revolusioner itu ikut dalam rombongannya Barkohba. Pejuang revolusioner namanya kelompok Zelot. Beran dengar? Z-E-A-L-O-T. Zelot. Orang Zelot. Salah satu murid Yesus ada namanya Simon orang Zelot. Zelot itu kelompok revolusioner. Pejuang kemerdekaan Yahudi melawan Roma. Nah ketangkep satu namanya Yekong Hanan sama Romawi. Di paku. Sudah ya. Ini yang ketiga sekarang. Radio karbonnya masuk di situ ya? Masuk. Masing-masing di radio karbon. Umurnya paku yang untuk kaki itu. Dimulai dari antara 30 sampai 50 masehi. Jadi first half, first century. Betul-betul. Di saat perjuangannya. Murid-muridnya Yesus melawan Romawi. Iya. Betul. Yang ketiga. Titulus kruksis. Adalah. Apa itu? Bapan-bapan. Sepotong ayu yang disimpan di gereja Santa Cruz di Jerusalem di Roma. Yang diklaim sebagai titulus salib sejati keempat Yesus Kristus disalibkan. Iya. Terus baca. Itu dihormati oleh beberapa umat katolik sebagai peninggalan yang terkait dengan Yesus. Iya. Lagi. Itu aslinya dari tahun berapa itu? Ada. Ternyata itu dari tahun 1100. Bohong itu buatan. Jadi yang Ustaz bilang, ini kuburnya, ini tempat berdiri. Itu gak ada. 980. Gak ada bukti sama sekali. Dari penerbangan. 980. 940 masehi. Selamat. 980 dan 1146. Dada. Dada. Tidak ada bukti. Itu titulus kruksis. Itu Ustaz pernah lihat gak? Salib terus atasnya ada Indri. Indri. Tulisan Indri tuh. Yesus Nazarenus Rex Eodeanus. Itu ternyata itu pun gak ada. Itu bohong. Itu buatan tahun seribu. Berapa? Bohong. Gak ada. Golgota. Sama. Gak ada juga. Kubur yang kosong. Kubur yang kosong. Tak ada. Lanjut sekolah minggu. Ya kan? Ya kan? Kubur yang kosong. Ketau-ketau aja. Dulu juga gitu antum. Iya kan? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Antum dulu gitu. Kubur kosong itu tidak pernah ada. Bukit Golgota. Bukit Golgota tidak pernah ada. Namanya Gabata itu. Tempat pembuangan sampah. Dari orang Roma. Untuk menghina orang Yahudi. Bangke anjing. Tempat bangke babi. Bangke manusia dibuang di situ. Dan sampah-sampah kota. Namanya Gabata. Golgota. Dan ada kisah dimana pertama kali Golgota itu ditemukan. Tempat sampah. Tempat tengkorak ya? Iya tempat tengkorak. Jadi segala macam bangke sampah. Kumpul di situ. Itu mereka akan ulang. Sebetulnya untuk menghina Islam. Ketika sahabat yang mulia. Umar Radiyallahu'an masuk ke Yerusalem. Beliau melihat. Tempat aksa itu dulu. Tempat sampah. Benar gak? Aksa itu ditutup puing-puing. Dan segala macam. Sampah itu di situ. Umar bin Khattab Radiyallahu'an. Suruh bersihkan itu. Lalu Umar sholat di situ. Tadinya kan Umar mau sholat. Disuruh di dalam gereja katedral itu. Yang menyerahkan kunci Yerusalem itu loh. Menyerahkan kunci Yerusalem. Oh aku mau sholat. Yaudah sholat di sini. Umar Radiyallahu'an. Gak mau. Aku mau sholat di situ aja. Tolong bersihkan. Itulah aksa. Gitu. Dia mau ulang itu. Karena Golgothanya dihina itu. Golgothanya itu tempat sampah. Ada gambar. Kalau di Wikipedia itu ada gambar yang hitam putih. Ada orang di atasnya. Seorang dari Spanyol apa-apa. Itu lagi menggali-gali kayak bukit itu. Itu tempat sampah itu. Udah menggunung bos. Tempat sampah. Tempat sampah. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi. Untuk membentengi diri dan keluarga. Serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal? Atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com Pusat Karya Monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.